Karena informasi yang saya dapat ya Abah Abah ternyata adalah Ya Dewan Perwakilan Rakyat terpilih dari Partai Amanat Nasional Kalau tidak salah ya Abah Artinya berarti, oh ternyata Abah ini calon legislator ternyata Nah ini pertanyaan terakhir sekali gue closing statement Abah lah Nah kan nanti sebentar lagi dilantik ya Abah Sebagai seorang legislator, sebagai seorang dewan rakyat Untuk 5 tahun ke depan, 2024-2029 Nah itu kira-kira apa visi yang ingin Abah lakukan Dalam hal misal peran DPR itu kan fungsinya legislasi Dalam hal legislasi misal perumusan kebijakan Kira-kira nanti menjadi DPR Itu apa yang Abah ingin lakukan terkait Yang merubah visi pendidikan Kabupaten Alor ini Sehingga kita tetap menuju masa depan yang gemilang, cerah, optimisme Seperti yang Abah bilang di awal Itu Abah bisa di... Di close Makanya hari ini kalau kita lihat dari tingkat IPM-nya Alor ini kan hanya sekitar 6,6,9% Itu indeks pembangunan manusia orang Alor? Iya 6, berapa Abah? 66,9% Itu apa artinya? Kira-kira kondisi pendidikan di Kabupaten Alor ini menurut Abah kayak bagaimana sih Abah? Dari segi kualitas lah, apakah menurut Abah itu baik-baik saja atau seperti apa? Selamat datang di Man Alor Podcast Podcastnya inovatif, inspiratif, dan edukatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Madrasa, kembali lagi dalam program Man Alor Podcast Podcastnya inovatif, edukatif, dan inspiratif Nah Sobat Madrasa sekalian, dalam Man Alor Podcast episode 13 kali ini Dalam program Temu Tokoh tentunya Kita kedatangan narasumber yang sangat, ya luar biasa Sangat hebat, sangat istimewa Karena belum ini orang yang lama berkecimpung di dalam dunia pendidikan Seperti itu Jadi dalam segmen kali ini kita akan banyak berbicara perihal Bagaimana sih sebenarnya masa depan pendidikan di Kabupaten Alor Seperti itu Nah tanpa lama-lama lagi Sobat Madrasa Karena berhubung di studio Abah Belkita yang tercinta ini Sudah hadir narasumber itu langsung saja Saya sapa dulu beliau Beliau ini adalah Abah Gunawan Bala SPDI Seperti itu Selamat datang di Man Alor Podcast Abah Selamat Bagaimana kabar Abah? Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya Ya jadi Sobat Madrasa sekalian Abah Gunawan Bala ini adalah seorang Pemerhati pendidikan di Kabupaten Alor Seperti itu Nah Abah Gunawan Bala ini juga adalah Seorang pengusaha Jadi disamping pemerhati pendidikan Abah Gunawan ini juga adalah seorang pengusaha Kemudian Abah Gunawan ini juga Pendiri rumah Quran Ruhul Quran Mumtaz Yang sementara sedang dibangun Yang lokasinya di Kedelang Seperti itu Kemudian Yang paling keren Terakhir ini Ternyata Abah Gunawan Bala ini juga Adalah pendiri Raudatul Adfal Kemudian Madrasa Sanawiyah Dan Madrasa Nurul Falah di Kanggi Jadi tiga sekolah yang di Kanggi Itu ternyata Beliau ini adalah pencetus pendirinya Seperti itu Jadi Ya tidak salah lah Tidak diragukan lagi Kalau kita undang beliau Di studio Abah Belkita Untuk bagaimana Kita bicara Perihal Ya masa depan pendidikan Karena Beliau orang yang sudah Berkecimpung langsung Di dalam dunia pendidikan Seperti itu Kita langsung Kasih ya Abah Siap-siap Jadi kita Ini namanya agenda Temu toko Abah Jadi kita Undang orang-orang yang datang Disini kemudian Dia bisa memberikan Buah pikiran Yang kira-kira itu Bisa menjadi Informasi atau edukasi Bahkan bisa menjadi Masukkan kepada Pejabat terkait lah Kira-kira Dari hasil obrolan kita Saya masuk ke Pertanyaan pertama Nah Abah ini kan Artinya sudah lama ya Bergolot di dunia pendidikan Abah Dari mulai mendirikan RA MTS Kemudian merasa Alianur Huda Kangge Abah juga sekarang Sudah mendirikan rumah Quran Mumtaz Yang sedang dibangun Di Kedilang Abah juga pengusaha Begitu Jadi pertanyaan pertama Saya ini Apa pandangan Abah Tentang Kondisi pendidikan Di Kabupaten Alor Saat ini Menurut Abah Kira-kira Kondisi pendidikan Kabupaten Alor Seperti apa sih Kira-kira Apa gambaran Abah tangkap Selama Abah bergelut Di dunia pendidikan Ya terima kasih Sebelumnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kalau kita berbicara Tentang Pendidikan Di Alor Terkait dengan Masa depannya Itu Maka Seharusnya Pihak Lembaga-lembaga Atau Bersifat perorangan Yang membangun Lembaga pendidikan Itu Itu harus Mengacu kepada Moto pemerintah daerah Sebenarnya Jadi Moto pemerintah daerah Kabupaten Alor Ini Adalah Terwujudnya Masyarakat Yang sejahtera Beriman Adil Mandiri Melalui Pemerintah Yang baik Dalam Kerekatan Hubungan Sosial Budaya Dan Wawasan Lingkungan Ini Moto Kabupaten Alor Dari Pemerintah Jadi Artinya Bahwa Kalau Lembaga pendidikan Yang dibangun oleh Lembaga-lembaga Yayasan Ataupun Pemerintah Ini harus Mengacu kepada Moto ini Karena Terkait dengan Perkembangan daerah Kedepan Adalah Kerjasama Antara Pihak sekolah Dan pemerintah Pihak sekolah Dalam hal ini Mencetak Sumber daya Manusianya Sementara Pemerintah Dalam hal ini Menyiapkan Lapangan-lapangan Kerjaan Sesuai dengan Sumber daya alam Yang dimiliki oleh Kabupaten Alor ini Untuk Masyarakatnya Maju dan Sejahtera ke depannya Itu yang kita harapkan Itu yang pertama Terus yang kedua Kalau kita berbicara Tentang masa Depan pendidikan Di Alor ini Maka Yang harus Perlu difahami Terutama Sebagai orang Islam Yang Anaknya sekolah Di Menderasa Kita dasarnya Kan jelas Kalau Islam Mengacu Kepada Surat Al-Alaq A'udzubillah Minasyaitan Bismillah Rahman Rahim Ikra' Bismi Rabbika Alladhi Khalak Khalak Al-Insana Min Alak Ikra' Wa Rabbukal Akram Alladhi Allama Bil Qalam Allama Insana Malam Ya'alam Jadi Yang dimaksud Dengan pendidikan Pendidikan Masa Depan Itu Adalah Masa Depan Kita Sesungguhnya Itu Di akhirat Di akhirat Makanya Pendidikan Islam Itu Tujuannya Adalah Dalam rangka Seorang Anak Manusia Itu Hidupnya Adalah Hanya Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Kedua Adalah Membangun Keholifahan Keholifahan Ini Jangan Diintekkan Bahwa Sekolah Menerasa Alia Negeri Satu Alor Ini Hendak Membangun Hilafah Islamia Dengan Mendidikan Bukan Tapi Yang dimaksud Hilafah Di sini Adalah Membangun Seorang Pemimpin Mendidik Sampai Menjadi Seorang Itu Menjadi Seorang Pemimpin Masa Depan Seperti Orang Alor Dia Melahirkan Anak Lalu Dia Menyekolahkan Anak Itu Di Madrasa Alia Dididik Oleh Lembaga Pendidikan Madrasa Alia Anak Itu Menjadi Pemimpin Yang Akan Meneruskan Kehidupan Di Alor Ini Baik Secara Sosial Ekonomi Ataupun Lain-lain Yang Terkait Dengan Lingkungan Ketika Seorang Kira-kira Begitu Ya Berarti Itu kan Maksudnya Abad Tadi Jelaskan Terkait Fisik Kemudian Pendidikan Menurut Dalam Pandangan Islam Seperti Surat Al-Alak Tadi Ayat 1-5 Kemudian Abad Jelaskan Oh Ternyata Kalau Anak-anak Menerasa Outputnya Menjadi Generasi Pimpin Islam Tapi Saya Belum Dapat Gambaran Kira-kira Kondisi Pendidikan Di Kabupaten Alor Menurut Abad Bagaimana Dari Segi Kualitas Apakah Menurut Abad Baik Jadi Manusia Ini Kan Dia Bagian Daripada Yang Dibutuhkan Dalam Hidup Ini Ketika Tuhan Menciptakan Alam Ini Maka Tuhan Juga Menciptakan Manusia Tinggal Di Alam Semesta Ini Nah Manusia Ini Ditugaskan Untuk Mengatur Oleh Karena Itu Pendidikan Itu Kena Kepada Manusia Itu Pendidikan Itu Kena Kepada Manusia Itu Bagaimana Supaya Dia Mengatur Alam Semesta Ini Menjadi Baik Menjadi Rahmat Bagi Semesta Alam Nah Dalam Kehidupan Kita Di Kabupaten Alor Ini Banyak Sudah Sekolah Yang Dibangun Oleh Lembaga Pendidikan Baik Swasta Maupun Pemerintah Kalau Di Pemerintah Itu Mulai Di Tingkat Taman Kanak Kanak Sampai Di Perguruan Tinggi Kalau Mungkin Kampus Negeri Kan Sudah Ada Yaitu Untrip Mulai Dari Dasar Kalau Di Kalangan Islam Itu Mulai Dari Raudatul Adfal Sampai Kepada STKIP Yang Dibangun oleh Muhammadiyah Artinya Alor Ini Kalau Kita Bicara Berkaitan Dengan Lembaga Pendidikan Dari Tingkat Dasarnya Tuntas Malah Tingkat Perguruan Tingginya Sudah 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 Jadi Artinya Kalau Kita Berbicara Tentang Apa Namanya Optimis Masa Depan Optimis Orang Untuk Hidup Di Masa Depan Maka Alor Orang Yang tinggal Di Alor Itu Sesungguhnya Dia Tidak Perlu Pesimis Karena Dia Sudah Sarana Pendidikannya Itu Sudah Mantap Bahkan Sampai Kepada Perguruan Tinggi Dulu Seorang Orang Tua Ingin Sekali Anaknya Menjadi Sarjana Susah Sekali Karena Bayangkan Itu Sekolah Di Makassar Sekolah Jawa Dan Lain Lain Tapi Sekarang Alor Sudah Punya Perguruan Tinggi Jadi Orang Tua Malah Lebih Optimis Lagi Kalau Masa Depannya Menjadi Baik Kalau Bukan Mereka Hari Ini Berarti Anak Cucu Mereka Di Masa Depan Sudah Menjadi Baik Begitu Jadi Itu Sobat Medrasah Sekalian Gambaran Dari Aba Gunawan Bala Perihal Kondisi Atau Kualitas Pendidikan Kita Saat Ini Bahwa Aba Gunawan Bala Optimis Kenapa Optimis Karena Lembaga Pendidikan Kita Dari Tingkat Raudatul Adfal Dari Paut Kemudian Sampai Di Tingkat Perguruan Tinggi Itu Mulai Menyebar Di Mana Mana Hari Ini Dan Aba Gunawan Bala Optimis Dengan Itu Kira-kira Begitu Mungkin Saya Masuk Kepertanyaan Kedua Ini Artinya Kan Ya Tadi Seperti Penjelasan Aba Bahwa Kita Optimis Perihal Masa Depan Pendidikan Kita Di Kabupaten Alor Itu Dilihat Dari Kita Banyak Lembaga Pendidikan Yang Sedang Dirikan Bahkan Sampai Perguruan Tinggi Kita Punya Kampus Negeri Untrip Tapi Kira-kira Dalam Ya Dalam Mendesain Memanage Bagaimana Sehingga Ya Dari Semua Lembaga Pendidikan Kita Yang Ada Itu Bisa Menjamin Mutu Kualitas Anak-anak Kita Sekolah Di Dalam Itu Kira-kira Apa Tantangan Yang Sering Dihadapi Seperti Apalagi Abah kan Juga Pendiri RA Kemudian MTS Dan Madrasa Alianur Huda Kira-kira Tantangan Dalam Mewujudkan Optimisme Tadi Seperti Yang Abah Bilang Itu Apa Jadi Kembali Kepada Tujuan Pendidikan Bahwa Di Alor Ini Memang Tujuan Pendidikan Sudah Tercapai Karena Tujuan Pendidikan Yang Pertama Yaitu Penuntasan Wajib Belajar Itu Sekolah-sekolah Di Alor Sudah Selesai Anaknya Sekolah Dari Kelas 1 Sampai Kelas 6 Kalau SD Sampai Taman Dapat Ijasa Kalau Di SMP Atau Suna Dari Kelas 1 Sampai Kelas 3 Dapat Ijasa Begitu Juga Dengan SMA Atau Alia Artinya Penuntasan Wajib Belajarnya Sudah Bahkan Pemerintah Saat ini Mempermudah Bagi Orang-orang Yang Tidak Sekolah Dengan Paket Sebagainya Tapi Yang Kedua Persoalan Yang Kedua Ini Yang Masih Kita Mesti Rendah Yaitu Sekolah Itu Selain Tujuannya Menuntaskan Wajib Belajar Juga Menciptakan Sumber Daya Manusianya Kalau Kita Berbicara Berkaitan Dengan Penuntasan Apa Namanya Wajib Belajar Terus Menciptakan Sumber Daya Manusia Ini Sekolah Itu Butuh Spesialisasinya Spesialisasinya Dengan Adanya Spesialisasi Itulah Sekolah Itu disebut Sekolah Unggul Dia Unggul Bukan Semua Bidang Itu Dia Menekuni Belum Tentu Bagi Satu Sekolah Itu Kalau Dia Menekuni Semua Bidang Belum Tentu Tapi Paling Tidak Sekolah Sekolah Yang Ada Di Kabupaten Alor Ini Mengambil Satu Bidang Mengambil Satu Bidang Sesuai Dengan Kehidupan Masyarakat Alor Ini Memang Pemerintah Daerah Saat Ini Sudah Membangun Beberapa Sekolah SMA Yang Sesuai Dengan Masyarakat Yang Hidup Di Situ Tapi Pada Akhirnya Ada Yang Tetap Pada Planning Awalnya Dan Ada Yang Pada Perjalanannya Mengganti Nama Menjadi Nama Biasa Seperti SMK Perikanan Yang Didirikan oleh Pemerintah Daerah Di Mali Di Mali Nah Menjelang Beberapa Tahun Berubah Menjadi SMA Biasa Padahal Mali Ini kan Masyarakat Hidup Bera Pesisir Membangun Sekolah SMK Aprikanan Di Sana Berarti Artinya Menunjang Kehidupan Masyarakat Itu Dengan Diharapkan Kedepannya Masyarakat Situ Menjadi Baik Begitu Juga Dengan SMK Negeri Kayang Kayang Yang Di Pantar Barat Selain Negeri Kayang Itu kan Tujuannya Adalah Karena Di Masyarakat Dalam Kehidupan Sehari-harinya Itu Berpantah Pencarian Pokok Sebagai Nelayan Tangkap Dan Budi daya Rumput Laut Diharapkan SMK Yang Dibangun Itu Bisa Menciptakan Sumber Daya Manusia Yang Kalaupun Mereka Tidak Kuliah Lanjutkan Kuliah Mereka Menjadi Masyarakat Biasa Dengan Potensi Itu Kapasitas Itu Mereka Bisa Hidup Menafkahi Keluarganya Anak Istrinya Begitu Jadi Satu Sisi Ada Sebagian Sekolah Yang Dibangun Itu Punya Nilai Maju Yang Sangat Luar Biasa Contohlah Seperti Madrasa Alia Negeri Satu Alor Sekolah Ini dulu Kami punya Orang tua Di Marica Kange Itu Yang Mengantarkan Kayu Untuk Bangun Pertama Ini Sekolah Ini Dan Perkembangannya Jauh Sekali Kalau Kita Mengharapkan Sumber Daya Manusia Juga Apa Adanya Tetapi Untuk Memulai Mereka Sudah Mulai Dan Hari Ini Potensi Potensi Yang Sudah Dibangun Seperti Preset Hari Ini Ini Kan Bagian Daripada Multimedia Yang Sekolah Sudah Menjadikan Fokus Nah Sementara Lagi Punya Labu Ratorium Yang Diharapkan Itu Untuk Membangun Skill-skill Dasar Itu Supaya Jangan Sampai Anak-anak Alor Ini Sebagian Kalau Tidak Melahatkan Sekolah Jenjang Sekolah Yang Lebih Tinggi Di Perbuan Tinggi Orang Tua Dan Menjadi Pemimpin Dalam Keluarganya Begitu Jadi Begitulah Gambaran Terkait Dengan Tantangan Yang Kita Harapkan Lagi Dari Pemerintah Ini Seharusnya Pemerintah Lebih Konsen Sebenarnya Jangan Kita Sudah Dirikan Sekolah Untuk Menunjang Kehidupan Masyarakat Di Lingkungan Situ Pada Akhirnya Keukuran Lagi Begitu Menjadi Sekolah Biasa Lagi Makanya Hari Ini Kalau Kita Lihat Dari Tingkat IPM Alor Ini Sekitar 6,9% Indeks Pembangunan Manusia Orang Alor 6,9% Apa Artinya Kalau Dengan Skor Yang Kita Harapkan Apalagi Dunia Sekarang Yang Kebutuhannya Orang Sebera Komersil Dan Instan Ini Kita Harapkan Dengan Kualitas Pendidikan Seperti Ini Parah Alor Apalagi Pemimpin Di Alor Hanya Punya Potensi Biasa Biasa Saja Begitu Terima kasih Jadi Itu Sebuah Madrasa Pandangan Bagunawan Yang Sangat Kompleks Bahkan Objektif Karena Beliau Adalah Tadi Praktisi Pelaku Karena Sudah Pendidikan Sekolah Menurut Beliau Tantangan Pendidikan Di Kabupaten Alor Adalah Tadi Kadang Orang Buka Sekolah Tidak Menyiapkan Skill Untuk Anak Anak Kedepan Karena Tadi Aba Gunawan Juga Bilang Kadang Setelah Lulus SMA Atau MA Kalau Anak Anak Tidak Dibekali Keterampilan Kondisi Orang Tua Yang Punya Keterbatasan Ekonomi Tidak Bisa Melajutkan Kuliah Tapi Jika Sekolah Menjediakan Keterampilan Maka Anak Anak Itu Sementara Bisa Survive Atau Bertahan Hidup Dengan Keterampilan Yang Diajarkan Itu Yang Saya Tangkap Ini Mungkin Kita Kepertanyaan Terakhir Ini Sekaligus Menjadi Closing Statement Buat Aba Karena Informasi Yang Saya Dapat Aba Aba Ternyata Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih Dari Partai Amanat Nasional Kalau Tidak Salah Berarti Ternyata Aba Ini Calon Legislatur Nah Ini Pertanyaan Terakhir Sekarigus Closing Statement Aba Nanti Sebentar lagi Dilantik Sebagai Seorang Legislator Sebagai Dewan Rakyat Untuk 5 tahun Kedepan 2024 2029 Nah Itu Kira-kira Apa Visi Yang Ingin Aba Lakukan Dalam Hal Misal Peran DPR Itu Fungsinya Legislasi Dalam Hal Legislasi Misal Promosen Kebijakan Kira-kira Nanti Menjadi DPR Itu Apa Yang Aba Ingin Lakukan Terkait Merubah Visi Pendidikan Kabupaten Alor Ini Sehingga Kita Tetap Menuju Masa depan Yang Gemilang Cerah Optimisme Seperti Yang Aba Bilang Di awal Itu Aba Bisa Di Di Klosi Statement Ini Atau Kata Terakhir Dari Pertanyaan Terakhir Ditanyakan Oleh Bang Saya Ingin Bercerita Terikit Bahwa Zaman Saya Dulu Dan Orang-orang Yang Di atas Saya Di kampung Sekolah Itu Tanpa Ada Cita-cita Sekolah Tanpa Cita-cita Kita Sekolah Itu Hanya Mau Ke Kalabahi Hanya Mau Ke Jawa Tanpa Punya Cita-cita Seperti Orang-orang Yang Luar Biasa Tetapi Dengan Bersabar Meniti Kekurangan Apa Adanya Kita Jalan Kita Sekolah Sampai Tuntas Dan Akhirnya Hasilnya Itu Kita Nihmati Sendiri Hasilnya Itu Kita Nihmati Sendiri Dan Saya Sangat Berterima kasih Kepada Orang tua Saya Khususnya Dan Orang-orang tua Yang ada Di kampung Saya Itu Mungkin Kita Masing-masing Punya Hal Yang Sama Sebelum Kita Berangkat Ke sekolah Itu Orang-orang Tua Menitipkan Satu Rantang Jagung Titik Atau Satu Potong Ubi Kayu Untuk Kita Bawa Untuk Sebagai Bekal Di Sekolah Itu Itu Yang Saya Katakan Sangat Luar Biasa Walaupun Pada Saat Itu Yang Kita Berangkat Sekolah Tanpa Cita-cita Tetapi Hari Ini Kita Melihat Bahwa Perkembangan Hari Ini Ini adalah Orang-orang Usia Kita Ini Kan Yang Saat Ini Mungkin Apa Mereka Ini Dulu Juga Sama Mungkin Sekolah Campa Cita-cita Tapi Kita Alhamdulillah Di Menerasa Alia Satu Kelebah Ini Alhamdulillah Guru-gurunya Orang-orang Yang Bertitel Sarjana Sampai Satu Dan Ada Ada Yang Sementara Menyalah Doktor Jadi Saya Ingin Katakan Kepada Orang Tua Wali Murid Khusususnya Orang-orang Islam Bahwa Jadikanlah Anak-anak Murid Kita Menjadi Murid Atau Santri Di Sekolah Madrasah Karena Kita Punya Dua Keuntungan Selain Madrasah Menyiapkan Kurikulum Negrinya Sebagaimana SMA Punya Kurikulum Begitu Juga Dengan Madrasah Menyiapkan Kurikulum Khusus Untuk Pendidikan Agamanya Dan Ditambah Lagi Dengan Madrasah Alia Negeri Hari Ini Menyiapkan Keterampilan Keterampilan Yang Luar Biasa Yang Mungkin Terkenal Hari Ini Dengan Latihan Menjahit Robotik Elektronika Nanti Di Bangku Sekolah Hari Ini Mereka Belum Terasa Murid Belum Terasa Tapi Ketika Di Dalam Rumahnya Mereka Sudah Bawa Anak Perempuan Orang Datang Ke Rumah Atau Laki Laki Misalnya Dia Menjadi Suami Dalam Keluarganya Di Saat Itu Baru Dia Harus Nafkah Keluarga Disitu Baru Dia Rasakan Bahwa Telenta Yang Dia Miliki Itu Bermanfaat Untuk Keluarganya Jadi Jangan Khawatir Kita Sebagai Orang Tua Orang Tua Kita Yang hari Ini Yang khusus Beragama Islam Kita Jangan khawatir Sekolahkan Anak-anak Kita Di Sekolah Madrasa Karena Yang Diharapkan Daripada Sekolah Madrasa Itu Adalah Selain Dia Mendapatkan Pendidikan Yang Layak Tuntas Akademisinya Juga Dia Mempunyai Pengetahuan Agama Dan Kemampuan Terhadap Skill-skill Yang sudah Disiapkan oleh Pihak Sekolah Ini Jadi Itu Yang Yang pertama Yang kedua Itu Terkait Dengan Itu Terkait DPR Tadi Terkait Dengan DPR Itu Memang Sekian Tahun Ini Saya Mengamati Kabupaten Alor Bukan Hanya Sekolah Sebenarnya Tetapi Katakanlah Sekolah Itu Kita Anggap Bahwa Itu Menjadi Pokok Daripada Persoalannya Di Alor Oleh Karena Itu Saya Ada Beberapa Sekolah Yang Saya Catat Ini Bahwa Sekolah Yang Dibangun oleh Pemerintah Itu Harus Sekolah Menjadi Sekolah Unggul Sekolah Nah Dulu Kita Kenal Ada Namanya STM Teknik Orang-orang Yang Di kampung Saya Hari Ini Menjadi Tukang Tukang Besar Itu Lulusan Itu Dulu Adalah Lulusan STM Kalabahi Nah Hari Ini Kiranya Potensi Itu Kurang Kurang Sekali Diminati Sekali Ini 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 Adalah Bagian Daripada Sekolah Yang Sudah Dibangun Tetapi Dia Beralih Fungsi Tujuan Utama Sekolah Itu Dibangun Hanya Sekadar Penuntasan Wajib Saya Katakan Itu Tapi Betul-betul Sekolah Itu Pemerintah Daerah Harus Mampu Menciptakan Satu Sekolah Yang Menjadi Sekolah Unggul Sehingga Ketika Anak Itu Keluar Daripada Sekolah Itu Dia Mempunyai Skill Yang Diharapkan Bisa Menunjang Kehidupan Dia Selama Dia Hidup Di Alam Dunia Jadi Itu Sobat Madrasa Pernyataan Pamungkas Atau Closing Statement Dari Abagunawan Balat Tadi Dia Bercerita Soal Dia Dari Kecil Sekolah Tidak Punya Tapi Akhirnya Dia Sampai Harini Menjadi Orang Sukses Dan Menjadi DPR Bahkan Kemudian Terkait Ketika Dia Nanti Jadi DPR Dia Akan Bagaimana Juga Menggenjot Sehingga Sekolah Itu Tidak Hanya Mengajarkan Pengetahuan Umum Dan Mata Pelajaran Pada Umum Tapi Sekolah Itu Juga Harus Menyediakan Skill Atau Keterampilan Untuk Anak Anak Dan Itu Menjadi Modal Atau Bekal Mereka Untuk Mengarungi Kehidupan Seperti Itu Nah Itu Sobat Medrasah Sedikit Ya Obrolan Kita Dalam Program Temu Toko Dengan Abah Gunawan Balang Kiranya Apa Yang Kita Sampaikan Ini Bermanfaat Bisa Menjadi Edukasi Dan Tentunya Apa Yang Kita Sampaikan Ini Bisa Menjadi Rujukan Buat Orang Yang Ingin Kira Kira Oh Apa Yang Kita Obrolkan Itu Bisa Didapat Intis Harinya Ya Abah Sebelum Saya Tutup Saya Mau Ucapkan Terima Kasih Banyak Abah Sudah Datang Di Ya Menalor Podcast Di Studio Abah Terima Kasih Sudah Meluangkan Waktu Semoga Di Lain Kesempatan Abah Bisa Hadir Lagi Terima Kasih Banyak Abah Itu Sobat Medrasah Obrolan Kita Bersama Abah Gunawan Balang Saya Wabarakatuh